Intro Ribuan warga kota Tegal, Jawa Tengah, mengalami krisis air bersih Hal itu disebabkan karena aliran air besih dari perusahaan daerah air minum kota Tegal terganggu akibat dampak tanah amblas di kawasan wilayah kabupaten Tegal belum lama ini Untuk membantu warga, perusahaan air minum daerah kota Tegal menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tengki ke sejumlah kelurahan yang terdampak akibat rusak saluran air bersih Bantuan air bersih ini langsung diserbu warga, bahkan warga rela mengantri untuk mendapatkan air bersih Sejumlah warga mengaku sudah satu hampir lima hari mulai kekurangan air bersih Untuk kebutuhan memasak, mereka juga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus MCK Untuk mencari air bersih, sebagian warga ada yang terpaksa membeli di pedagang air eceran tetapi ada juga yang meminta air dari sumur bor tetangganya Bagian humas dan pelayanan PDAM kota Tegal, Setiawan mengatakan Krisis air bersih tersebut disebabkan pipa transmisi sistem Banyumudal DN500 mengalami bocor dan menyebabkan aliran air bersih ke sejumlah rumah berhenti Terima kasih Mbak Dian Memang benar untuk pelayanan air bersih di PDAM kota Tegal itu masih terkendala Yang penyebabnya terjadi kerusakan langsoran tanah atau pergerakan tanah di Kalibagung Sama cantai bucung ya Pak Cantai bucung Dan kerusakan atau Longsoran tanah dan pergerakan tanah itu terjadi sejak tanggal 13 Februari 2021 Nanti untuk secara teknisnya Nanti dari kabak teknik dalam orang ini Nanti Pak Anton yang akan menerangkan Sejauh mana Kondisi Di lapangan Yang sampai saat ini memang masih Dalam penanganan atau perbaikan pipa Kerusakan pipa Akibat Longsoran tanah atau pergerakan tanah Ya Pak terkait tadi Bapak menggunakan bahwa kondisi airpang sendiri memang Mengatet karena beberapa Permasalahan yang ada di Kalibagung dan bucung Sebelum kita melalui ke bagian tekniknya Pak Mungkin dari PDAM atau Bapak selaku humasnya Bisa menjelaskan upaya lebih lanjut Pak Apa yang akan dilakukan Terkait upaya Untuk sementara PDAM kota Tegal Sebagai kepedulian Karena air tidak mengalir Dan karena faktor kondisi alam PDAM kota Tegal Menyalurkan Bantuan air besi lewat Tengki Ke wilayah-wilayah yang tertampak Yang sudah berjalan itu Di wilayah Persuungan Lor Sudah di Bangtu Air Tengki Terus perumahan Pondok Martoloyo Dan hari ini mungkin Perumahan Jaya Samudera Di mana itu Pak? Di Besuungan Lor Jadi itu Sementara upaya yang Bisa dilakukan oleh PDAM Dengan memberikan bantuan air tangki Di beberapa titik tadi Sudah diberikan bantuan Itu sejak apa? Sejak tanggal Tiga belas Persis dengan pertepakan kejajan itu Pak? Berarti setelah Setelah Jadi Apgitu air mati Total Baru Diupayakan dengan Bantuan air tangki Satu titiknya berapa Tomas selainnya Pak? Satu titik Berapa temkin? Empat titik Atau Empat ribu liter Empat ribu liter Sampai lima ribu liter Karena satu tangki Yang satu isinya Empat liter Yang empat Empat ribu liter Yang satu isinya Lima ribu liter Itu beberapa titik yang Yang dipakai sebutkan itu Karena memang Permintaan dari masyarakat Atau memang sudah Panjir dari Jadi gini Itu memang Untuk kaitan dengan Bantuan tersebut Otomatis dengan melalui Prosedur Permintaan lewat surat Permintaan lewat surat? A-A Surat-surat Yang Periharnya permohonan Bantuan air tangki Sebagai dasar Kami Memberikan bantuan Sejauh ini Ada surat masuk Lebih lanjut? Ada Ada banyak Kedepannya bagaimana Mungkin ada yang Masa-masa Ya Kedepannya Mudah-mudahan Perbaikan Atau penanganan Yang ini cepat selesai Dan kami juga Memohon Kepada Masyarakat Pelanggan PTM Kota Tegal Khususnya yang Berkampak Mohon kesabaran Dan mohon Doanya Karena memang Ini kondisi alam Yang intinya Mohon kesabaran Mohon dimaklumi Karena kaitannya Dengan Kondisi seperti ini Agar Penanganan Cepat selesai Sehingga air Bisa Mengalir ke Masyarakat Pelanggan Pajar Terkait dengan Kondisi yang Saat sekarang Air yang tidak Lancar Pakan mati Kalau tagihan Karena di BDM sendiri Kan pemakaiannya Tagihannya Sesuai pemakaian Jadi Ya otomatis Tagihannya Seperti biasa Artinya Seperti biasa Artinya Rekeningnya Rekening Tagihannya Pemakaian Menurut Setiawan Diperkirakan Ada sekitar 19.000 Pelanggan Yang terdampak Bocornya Pipa jaringan air Yang tersebar Di 4 kecamatan Di kota Tegal Setiawan Mengatakan Dropping air Bersih itu Sebagai bentuk Tanggung jawab Atas kerusakan Pipa transmisi Sehingga Pasokan air Terhenti Namun Demikian Pihaknya Belum bisa Maksimal Memberikan Bantuan air Bersih Kepada Warga Tersebut Daru Tegal Jawa Tengah Dian Beranati Kabar Beritaku Mengabarkan Tersebut Pukul Terorse Pukul pad� Tersebut Puki Tersebut Kepada